Ketika para Titan Rainbow Friends Garden of Banban dapat kekuatan super Oh tidak Kau gak kumilangi Jangan macem-macem Mana perlawananmu? Udah segitu doang Saat itu dengan mudahnya Titan Kameramen mengalahkan G-Man Tapi sebentar lagi akan ada sesuatu yang membuat Titan Kameramen terkejut Muncul dari langit meteor yang mengarah ke mereka Tapi beruntung Titan Kameramen bisa menghindar dan malah menghantam G-Man Eh ya apa itu barusan? Seperti meteor dari luar angkasa ya Untung aku bisa menghindar dan kena G-Man Syukurin emang enak Eh tapi kenapa ini? Kok ada sinar terang begini? Kenapa G-Man itu bergerak-gerak ya? Bukannya dia udah hancur kena meteor Hmmmm Kamu fikir aku udah menemui? Sayangnya kamu salah Aku masih segar bugar Dan mana aku merasa sangat OP Sekarang aku bukanlah G-Man Panggil aku skididifenom Tunggu saja Kameramen Kamu akan aku hancurkan berkebing-kebing Apa? Hei! Rasakan ini! Ini cairan apa itu? Hampir aja kena aku Sepertinya skididifenomi itu sangat berbahaya Eh yang kemana dia? Kamu fikir kamu bisa lari dariku? Meskipun kamu berubah Aku gak takut Aku akan mengejarmu Hei! Sementara itu disana Skididifenomi itu berada di tengah kota Dan mulai mengamuk Dia pun menghancurkan apapun yang ada disana Bahkan pasukan aliansi pun dilahapnya Nyam 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 Hehehehe Enak dan bergiji Eh tenang Kain yang ada di dalam mobil juga akan aku makan Oh tidak Kita akan meninggoy di makan monster kawan Oh aduh Siar ada TV men Hahaha Makan tuh sinar radiasiku Tidak Beres juga Syukurin Emang enak Kena radiasinya TV men Aku jadi gak repot-repot deh Kamu telah hancur Tapi sebentar Makhluk apa ini? Kenapa skip diri toilet ini kotor banget? Banyak cairan-cairan aneh di toiletnya Waduh 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 Kok dia hidup lagi? Hmm Kamu fikir aku meninggoy dengan mudah? Tidak akan mungkin Aku adalah skip diri frenom Skip diri toilet yang terkuat Selanjutnya kamu yang akan aku telan Bersiaplah Apa? Coba aja kalau bisa Kamu mau menghajarku menggunakan slime itu? Hahaha Gak mempanlah Eeeh Kandai kamu ya? Eeeh Iya deh Sorry-sorry Aku gak bakal ngapain kamu lagi Eeeh Ada apa itu di lehermu? Apa? Adam Sorry Eeeh Tunggu dulu Tunggu dulu Lihat itu di kepalamu Manya Gak ada apa-apa Kepala botak Kok dipegang-pegang? Hahaha Eeeh Kamu membuatku sangat marah Oh maaf Kalau kamu marah Tapi aku sengaja Eeeh Apa yang kamu mau lakukan? Hentikan itu Hentikan Apa ini? Aku merasa mengual Apa yang dia lakukan? Dia cuma melumuri aku dengan cairan slime ini Aku harus pulang dan mandi dulu kalau begitu Kalau gak dibersihin nanti aku malah kena panu lagi Eh tunggu sebentar Kok tubuhku kaku begini? Aku merasa panas dingin Oh tidak Dan ternyata bukan tanpa alasan Cairan yang disemprotkan skiwi di Venom itu mulai bereaksi DNA Titan Speaker Man pun mulai bermutasi Sel-selnya pun bermutasi dengan selnya Venom Dan sesuatu akan terjadi kepada Titan Speaker Man Bagus Aku merasa semakin lincah sekarang Entah kenapa cairan Venom itu malah memberikan aku kekuatan Sekarang aku merasa secepat The Flash Wow ini sungguh luar biasa Aku berasa jadi superhero sekarang Hei apa itu kamu Titan Speaker Man? Kok kamu terlihat berbeda sih? Apa yang terjadi kepadamu? Bagaimana kamu bisa berubah kayak gini? Iya aku Titan Speaker Man Tapi aku rasa aku telah bermutasi dan menjadi superhero The Flash deh Jadi ceritanya tadi aku bertemu dengan skibidi toilet yang aneh Dia bilang kalau dia adalah skibidi Venom Aku kira dia cupu Eh ternyata suhu Belum apa-apa aku dijatuhkan dan terpojok Saat itu aku gak bisa ngapa-ngapain Saat skibidi Venom itu menyemprotkan cairan hitamnya Dan akhirnya aku mendapatkan kekuatan ini Ini sangat keren kan? Aku sekarang punya kekuatan The Flash Aku bisa bergerak secepat kilat Gawat! Blue terpojok sepojok-pojoknya Dengan posisi seperti itu Blue gak bisa kemana-mana lagi Semua karena orang misterius yang udah mengejarnya Hingga ke ujung jalan Meskipun Blue gak mau Dia pun terpaksa harus terjun bebas ke kolam hijau di bawahnya Dan yang terjadi Blue berputasi menjadi superhero Gimana kalau kita sebut aja dia Super Blue Di sana Super Blue bertemu dengan Purple Dia pun mengira kalau semua adalah perbuatan Purple nih Dan karena hal itu Blue pun marah kepada Purple Purple yang merasa terpojok lalu dia bilang Blue Blue ini gak seperti yang kamu pikirkan Please dengarkan aku Aku ngeliat kamu nyempluk ke kolam itu Karena aku khawatir Dan untuk memastikan keadaanmu Makanya aku kesini Jadi jelas-jelas bukan aku yang jahat kepada kamu Blue Dan sebenarnya kejadian itu persis sama seperti yang aku alami kemarin Aku dan Red sempat selek kemarin Soalnya ketika aku lagi jalan-jalan santui Tiba-tiba Red mendekat ke arahku Salahnya aku Karena aku lewat pas dia lagi ngebuat eksperimen Akhirnya jadilah aku bahan percobaannya Karena hal itu aku jadi terjun ke kolam aneh itu Dan boom aku udah berubah menjadi seperti sekarang Kekuatan telekinesis ini membuatku bisa mengambil Mengangkat benda-benda hanya dengan pikiranku Kamu juga pasti punya kekuatan super deh Mendingan hal itu Blue pun mencoba kekuatan apa yang dia miliki sekarang Dia pun mengangkat tabung itu dengan sangat mudahnya Lagi asik-asik mencoba kekuatannya Tiba-tiba mereka mendekar alarm berbunyi Dan sepertinya ada sesuatu disana Mereka pun segera pergi dari sana Bersama dengan itu Purple ternyata membawa alat eksperimen Red Yang bisa mengeluarkan laser perubah bentuk Idenya Purple ingin membangun kekuatan Dengan memberikan kekuatan superhero kepada teman-teman yang lain Setelah itu mereka semua bergabung Untuk membalas perbuatannya si Red Blue yang mendengar hal itu pun setuju Lalu Purple memberikan alat itu kepada si Blue Kemudian mereka pun berpencar Masing-masing dari mereka akan menuju ke tempat Green dan Orange Di tempat lain Green lagi jalan-jalan santu sendirian Dia gak menyadari Kalau di belakangnya ternyata ada Blue sedang mengintainya Blue pun memanfaatkan kesempatan itu Dia mengeker-ngeker lalu bersiap melepaskan laser itu kepada si Green Tapi hebatnya meskipun Green gak bisa ngeliat Tapi beruntung laser itu bisa dihindari olehnya Akhirnya Green tahu kalau itu adalah Blue Meskipun begitu dia harus tetap lari Soalnya Green takut ngeliat si Blue aneh begitu Green yang melihat ada ruangan dia pun langsung masuk Dan mengunci pintu dengan super aman Tapi sayangnya pintu itu sangat mudah dijebol oleh si Blue Green yang mencoba lari dan kabur dari sana harus menyerah Karena dia menemukan jalan buntu Melihat hal itu Blue pun bersiap untuk melepaskan lasernya Green coba untuk memohon ke si Blue lalu dia bilang Blue Blue aku 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 gak mau meninggoy Kenapa kamu melakukan ini semua kepada aku Blue yang mendengar hal itu pun menjawab Tenang Green gak sakit kok Rasanya seperti digigit semut aja kok Kemudian laser itu pun dilepaskan si Blue Setelah menerima laser itu Green pun seketika berubah menjadi letoy-letoy-letoynya Melihat hal itu Blue pun terkesima dengan hasilnya Tapi sebaliknya Green marah ke si Blue Sambil terus memeganginya dia pun tanya ke si Blue Blue yang mendengar pertanyaan Green pun bilang Kalau Green sekarang udah menjadi superhero elastis Dia juga bilang kalau sengaja melakukan ini Agar Green bisa punya kekuatan super Dan bergabung dengan rencananya Blue dan Purple Akhirnya Green pun setuju untuk ikut bersama mereka Wow apa yang kamu lakukan Coach Pickles Itu yang dikatakan Captain Fidel Tapi Coach Pickles gak menjawab Dia pun langsung menyemprotkan air kepada Captain Fidel Kemudian Coach Pickles berkata Sorry kawan aku harus melakukan ini Cuma ini harapan kita agar bisa menang darinya Aku perlu kamu untuk bergabung denganku untuk menghentikan dia Belum tahu siapa yang dimaksud Yang jelas Coach Pickles tanpa menunggu lagi Dia pun akan menyemprotkan air kepada Captain Fidel Dan karena hal itu Captain Fidel pun nyemplung ke dalam cairan itu Kemudian Captain Fidel mulai merasakan sesuatu Dia merasakan kekuatan yang sangat besar dari dalam dirinya Dan dia pun menjadi super strong Dia yang mencoba kekuatan itu menarik dan mengangkat pagar besi itu Kemudian berkata Wow coba lihat kekuatanku Coach Pickles Keren kan Eh ngomong-ngomong Kamu menjadi superhero juga ya Tapi Coach Pickle Kenapa sih kita harus berubah kayak gini Sebenarnya apa sih tujuan kamu sebenarnya Mendengar hal itu Coach Pickle menjawab dan berkata Hmm panjang sih ceritanya Kita gak punya banyak waktu sekarang Tapi yang jelas Kamu harus percaya kepada aku Ini bukan untuk aku dan kamu aja Keadaan kita lagi gawat sekarang Bahkan ban-ban kindergarten dan seluruh dunia Sedang dalam bahaya nih Captain Fidel Mendengar hal itu Captain Fidel pun berkata Hmm baiklah Kalau begitu aku percaya kepadamu Coach Pickle Aku akan bergabung denganmu Untuk menyelamatkan ban-ban kindergarten dan seluruh dunia Kemudian Coach Pickle memberikan Captain Fidel gun blaster Dan mengajaknya untuk mencari teman-temannya yang lain Beralih ke tempat lain Di sana terlihat Stinger Flynn Dia yang lagi sibuk mengambil makanan di atas kulkas Lalu dia berkata Aduh sial Pakai acara jatuh segala lagi Padahal aku lapar banget nih Tapi kemudian tanpa diduga-duga Muncul di sana Captain Fidel Stinger Flynn yang melihat itu kaget Dengan penampilan Captain Fidel Kemudian mendekat ke arah Stinger Flynn Captain Fidel pun berkata Hai Stinger Flynn Kamu gak usah aneh gitu melihatku Aku sekarang menjadi lebih kuat Aku punya kekuatan super sekarang Stinger Flynn yang menyepelekan perkataan Captain Fidel pun menjawab Alah gitu doang aja sombong Kamu kan cuma ganti kostum Biar kelihatan kayak superhero kan Kalau cuma ganti kostum doang Aku juga bisa Uh dasar gak ada kerjaan kamu Captain Fidel Mendengar hal itu Captain Fidel marah Dia pun berkata Hei sembarangan ngomong Aku ini bener-bener superhero loh Stinger Flynn Kamu akan merasakan sendiri Setelah aku menghempaskan gun blaster ini Kamu akan berubah Gimana Kamu mau berapa kali kena lasernya Satu kali, dua kali, atau sepuluh kali tembakan Mendengar hal itu Stinger Flynn pun panik Berusaha mengalihkan pembicaraannya Lalu di saat ada kesempatan Dia pun mengambil karung tepung yang ada di belakangnya Lalu Stinger Flynn pun langsung melemparkannya Ke arah Captain Fidel Akibatnya penglihatan Captain Fidel pun jadi buram Gara-gara tepung yang bertebaran di sana Tapi kemudian Captain Fidel menyadari Kalau Stinger Flynn kabur dari tempat itu Kemudian dia berkata Hei dasar licik Malah kabur lagi Sebaiknya kamu menyerah aja Kalau enggak Aku akan pakai cara barbar ke kamu nih Mendengar hal itu Stinger Flynn gak mendengarkannya Dan terus lari dari tempat itu Tapi tanpa disadari Captain Fidel melemparkan barang Ke arah Stinger Flynn Dan mengenainya Stinger Flynn yang terkena lemparan itu Lalu dia berkata Aduh beneran nih si Captain Fidel Aku kira cuma bercanda aja Aduh aduh kepalaku Kok jadi pusing kayak gini sih Melihat Stinger Flynn yang tumbang Captain Fidel pun langsung melesat ke arahnya Dan dalam sekejap Dia berhasil mendekat kepada Stinger Flynn Akhirnya Stinger Flynn pun Gak bisa berkutik lagi Berusaha untuk memohon Dia pun berkata Aduh Captain Fidel Iya deh aku percaya sama kamu Kalau kamu superhero Tapi please Jangan toyor aku lagi ya Benjol aku aja Belum sembuh nih Masa kamu mau tambah lagi Gak mendengarkan perkataan Stinger Flynn Captain Fidel pun langsung Mengarahkan Gun Blaster ke arahnya Stinger Flynn kembali berusaha Membuju Captain Fidel dengan melas Tapi Captain Fidel lagi-lagi menolaknya Kemudian dia berkata Sorry banget nih Stinger Flynn Aku harus melakukannya Kamu tunggu aja Pasti kamu akan berterima kasih Kepada aku nanti Gak lama setelahnya Captain Fidel pun menekan Tuas Gun Blaster itu Wow Ternyata keren juga Aku merasa lebih lentur sekarang Penampilan aku juga berubah nih Aku jadi tambah keren sekarang Mendengar hal itu Captain Fidel pun berkata Tuh kan apa aku bilang Kamu akan berterima kasih kepada aku kan Gimana rasanya menjadi superhero Asik gak Eh ntar dulu Aku coba kekuatanku Untuk mengambil kaleng itu Hap Nyam 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 Akhirnya aku bisa mengambil makanan itu Dengan mudah Ternyata bermanfaat juga Kekuatan ini Itu yang dikatakan Stinger Flynn Yang senang karena punya kekuatan baru Kemudian Captain Fidel yang mendengar itu Ikut merasa senang Lalu dia bilang Kalau kekuatan yang diberikan Stinger Flynn Bukan cuma-cuma Dia meminta Stinger Flynn Untuk bergabung dengannya Untuk menyelamatkan dunia Setelahnya Captain Fidel Memberikan Gun Blaster Kepada Stinger Flynn Stinger Flynn yang mendapatkan kesempatan itu Kepung gak menolaknya Dia bersedia untuk bergabung Dan membantu Captain Fidel Menarik Tapi sebentar Itu dia disana Skibi di Venomnya Kenapa dia kabur Harusnya kamu menghentikannya Titan Speakerman Oh iya Maafkan aku Titan Kameraman Saking happy-nya Aku lupa untuk menangkapnya Wah gawat Sepertinya dia mau pergi Dia mengarah ke magas Skibi di toilet Aku akan mengejarnya Tunggu Kamu mau mengejarnya sendiri Dia itu terlalu kuat Titan Kameraman Apapun akan aku lakukan Untuk mencegahnya Sampai ke magas Skibi di toilet Kebayang gak Apa yang akan dia lakukan disana Dia akan merubah Gerombolan Skibi di toilet Menjadi seperti dirinya Satu Skibi di Venom aja Menyusahkan Apalagi ribuan Skibi di Venom Pasti mereka menjadi sangat OP Udah pastilah Kita gak akan bisa mengalahkannya Dan bisa jadi Malah aliansi kita yang dihancurkan Tapi tanpa mereka sadari Saat itu ada juga Seri Skibi di Yang mendekat ke arah mereka Dan sepertinya bersiap Untuk menjatuhkan mereka berdua Gawat ada seri Skibi di Mendatangi kita Titan Kameraman Kalau kita berdua Adu mekanik disini Skibi di Venom Nanti keburu sampai di markas Aku punya ide Titan Kameraman Sepertinya kita harus Berbagi tugas Aku akan menghadapi mereka Dan kamu mengejar Skibi di Venom Kebetulan aku ingin Menguji kekuatan baruku ini Aku setuju Oke kalau begitu Urus mereka Aku pergi dulu Baiklah Tridur Skibi di Sebaiknya kalian bersiap Untuk hancur Wah Kenapa semua jadi lambat ya Oh iya Kan The Flash juga gitu Karena dia bergerak dengan cepat Sehingga waktu berjalan lebih lambat Oke kalau begitu Aku udah tau Skibi di toilet Di sana Titan Speakerman masih menghadapi Sider Skibi di semangat Sementara di sana Skibi di Venom Hampir sampai di markasnya Dia pun segera mendatangi pasukannya Dan akan merubahnya menjadi Venom Ini dia saatnya Eh eh Apa ini Ya Oh Ihi Skibi di toilet macam apa kamu Kau bentuknya aneh begini sih Tapi model apapun Skibi di toilet Tetaplah berbahaya Baiklah Kamu akan aku ikat Biar gak kemana-mana Aduh Sial Hei Lepaskan aku Apa? Melepaskanmu Yang gak mungkinlah Kamu akan terus diikat sampai kiamat Sayangnya Titan Drillman salah Rantai itu gak bisa menahan Skibi di Venom Dia pun dengan mudahnya lepas dari rantai itu Hahaha Kamu gak akan bisa menahanku Apa? Bagaimana mungkin kamu bisa lepas? Kamu ini Skibi toilet apa sih? Apa? Jangan-jangan kamu hantu ya Hei Aduh Apa yang akan kamu lakukan? Cepat lepaskan aku Oh tidak Cairan apa Kenapa aku dibungkus dengan Sayangnya Titan Drillman gak bisa berbuat apa-apa Ketika tubuhnya dilumuri cairan Venom Hingga karena itu DNA-nya pun mulai terinfeksi Virus Venom itu pun merasuk ke dalam DNA-nya Titan Drillman Dan merubahnya Hei apa ini? Yeah Waduh Waduh apa yang terjadi? Aku merasa dingin Apa yang terjadi dengan Borku? Kenapa sekarang jadi es? Begitu terkejutnya Titan Drillman Dirinya kini berubah menjadi superhero dengan kekuatan es Semua tubuhnya pun menjadi es balok Dari ujung kepala sampai ujung kaki Waduh Tentakelku Hahaha Rasain itu Tenang belum selesai Aku akan merubahmu menjadi es balok sepenuhnya Dan bener aja Skibidi Senang itu pun berubah menjadi es balok seketika itu juga Gak lama setelahnya datang Titan Kameraman di sana Hei apa itu kamu Titan Drillman? Apa yang terjadi kepadamu? Kok kamu kayak es balok gitu sih? Iya kawan Aku Titan Drillman Aku sekarang punya kekuatan es nih Coba liat deh Wuhu Asik Keren kan? Hup Baiklah Sekarang aku mau liat Skibidi aneh tadi Aku tadi telah menangkapnya Dia ada di dalam es balok ini Nih Coba liat deh Lah kok Ilang? Di tempat lain terlihat Orange yang lagi santui Ketika itu dia tergoda oleh wangi-wangian makanan yang ada di sekitarnya Orange pun mendekat ke arah asal makanan itu berada Dan ternyata itu adalah sekotak pizza yang ada di atas meja Meskipun pizza itu ditaruh di tengah meja dengan tanda panah merah yang bertuliskan kalau itu bukan jebakan Orange pun gak curiga sama sekali sama settingan itu Dan akhirnya Orange pun mendekat ke arah pizza itu Ketika itu Orange akan mengambil pizza itu lalu memakannya Dia gak menyadari karena di pojokan udah ada purple Dia pun menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mengangkat pizza itu Setelahnya purple pun bersiap untuk melepaskan laser itu Tapi di detik-detik terakhir Orange berhasil menghindari laser itu Kemudian purple menggunakan kekuatan telekinesisnya Mengangkat Orange ke atas Gak mau kehilangan kesempatan itu Purple pun melepaskan lasernya ke Orange saat itu juga Dan yang terjadi Orange sekarang punya kekuatan flash Dia bisa berlari secepat kilat Orange pun bermain sejenak dengan kekuatan barunya itu Setelahnya purple memberitahukan Orange Kalau mereka punya misi Dan Orange pun akhirnya bergabung dengan rencana Rainbow Friends Di tempat lain terlihat Red yang lagi membuat sketsa eksperimennya Tapi begitu terkejutnya karena tiba-tiba gambar itu hilang dari depannya Red kaget karena disana udah ada Orange dan Green Setelah gambar itu hangus oleh Orange Green pun membawa Red pergi dari tempat itu Mereka pun akan membalaskan perbuatannya si Red Di tempat itu Red gak bisa bergerak Karena dikunci oleh kekuatan telekinesisnya si Purple Sementara di bawahnya terdapat kolam hijau Dan sepertinya mereka akan menceburkan Red kesana Red yang terpojok dia bilang Teman-teman kenapa kalian melakukan ini kepada aku Aku gak salah apa-apa kok Mendengar hal itu Blue bilang Udahlah Red gak usah pura-pura gak bersalah Apa kamu lupa sama perbuatanmu itu Kamu udah membuat kami semua berubah menjadi seperti ini Kalau kamu gak menceburkan purple waktu itu Pasti semua ini gak akan terjadi Sekarang kamu akan merasakan sendiri Gimana rasanya cairan hijau itu Tapi Red yang mendengar hal itu mendadak kaget Lalu dia bilang Apa? Aku menceburkan purple Gak seperti itu kenyataannya teman-teman Baiklah aku akan menceritakan semuanya kepada kalian Waktu itu aku sedang ada di laboratoriumku Tanpa sebab yang jelas Tiba-tiba Purple datang dan marah-marah kepada aku Dia bilang kalau dia udah bosen Jadi yang paling lemah diantara Rainbow Prince Itulah kenapa Purple seringnya bersembunyi di ventilasi Dan cuma bisa memantau dari dalam Lalu Purple memintaku untuk membuatnya lebih kuat Meskipun aku udah bilang kalau eksperimen ini belum lengkap Bahkan kalau dicoba-coba Resikonya bisa meninggoy loh Tapi Purple gak mau mendengarkanku Malah dia berniat untuk menyemplungkan dirinya sendiri ke dalam kolam hijau itu Aku khawatir dan takut terjadi apa-apa dengan Purple Lalu aku coba untuk menahannya dengan sekuat tenaga Tapi sayangnya Purple berhasil melompat dan nyemplung ke dalam kolam itu Aku kira Purple akan meninggoy Tapi ternyata sebaliknya Eksperimenku udah berhasil Di saat itulah pertama kali Purple punya kekuatan telekinesisnya Tapi setelah mendapatkan kekuatan itu Purple malah makin marah Dia bilang kalau aku udah bohong soal eksperimennya Buktinya dia bisa punya kekuatan super Padahal jujur aja aku sendiri juga gak nyangka dengan hasil eksperimen itu Purple pun ngamuk-ngamuk-ngamuknya Beruntung aku masih bisa kabur dari ventilasi Dan kebetulan aku bertemu Blue di ruangan laboratorium utama aku Lalu aku berusaha untuk mengelamatkan Blue Aku mengajak Blue untuk masuk ke dalam ventilasi dan bersembunyi Sebelum Purple muncul di sana Tapi Purple dengan kekuatan telekinesisnya Membuat aku gak bisa bergerak Blue pun akhirnya terpancing Purple untuk masuk ke dalam ventilasi Hingga akhirnya Blue pun terpocok di ujung ventilasi itu Kemudian kita beralih ke tempat lain Di sana terlihat Nap-Nap yang sedang bermain dengan laba-laba Lalu tanpa disadari muncul di sana Stinger Flynn Dia yang melangkah pelan-pelan coba mendekati Nap-Nap Sementara Nap-Nap yang melihat itu berkata Eh apa itu benda letoy di sana? Ternyata itu kamu ya Stinger Flynn Menegar hal itu Stinger Flynn pun berkata Eh sembarangan ngomong kamu salah Aku Super Stinger Flynn Ingat pakai kata super ya Lagian kamu gak lihat apa penampilanku yang super kece ini Tuh liat rambut jembulku Gimana asik gak? Ngomong-ngomong kamu pasti bertanya-tanya Kenapa aku disini kan? Sebelum kamu tanyakan itu aku akan menjawabnya Aku kesini punya misi Aku ingin mengajakmu untuk bergabung dengan pasukan superhero Tapi sebelumnya kamu harus berubah dulu Baru boleh bergabung dengan kami untuk menyelamatkan dunia Gimana? Kamu mau gak? Pasti kamu gak mau kan? Yaudah lah kalau gitu aku akan maksa aja deh Menegar hal itu Nap-Nap kaget lalu berkata Hey Stinger Flynn gimana sih kamu? Nanya sendiri jawab sendiri Apa tadi kamu bilang? Misi menyelamatkan dunia? Udah gitu pakai berubah jadi apa tadi kata kamu? Jadi superhero? Haha bercanda kamu Aku gak maulah Mendengar hal itu lantas Stinger Flynn pun langsung mehempaskan laser ke arah Nap-Nap Beruntung Nap-Nap yang berhasil selamat Dia pun akan kabur Tapi kemudian Nap-Nap berkata Sembarangan banget sih kamu main tembak-tembak aja Oke lah kalau begitu aku mau kabur aja deh Eh tapi Stinger Flynn aku inget Kamu pernah bilang kan kalau kamu alergi sama laba-laba Kemudian Nap-Nap pun melemparkan laba-laba ke arah Stinger Flynn Stinger Flynn yang merasakan geli karena ada laba-laba di kepalanya Dia pun berusaha untuk melepaskannya dengan bergoyang-goyang Sementara Nap-Nap yang melihat kesempatan itu langsung lari Menjauh dari Stinger Flynn Dengan susah payah akhirnya Stinger Flynn berhasil melepaskan laba-laba itu Tapi kemudian dia menyadari kalau Nap-Nap kabur Menyadari hal itu Stinger Flynn pun langsung mengejarnya Sementara Nap-Nap yang masih berusaha untuk keluar dari ruangan itu terkaget-kaget Karena di depannya ternyata jalan buntu Melihat itu dia pun mundur perlahan Sementara di belakangnya Stinger Flynn makin mendekat kepadanya Nap-Nap yang terpojok berusaha melompat ke ruangan yang ada di seberangnya Tapi sayang usaha itu pun gagal Nap-Nap pun harus terjun ke bawah Nap-Nap hanya bisa pasrah menghadapi itu semua Tapi kemudian Stinger Flynn menjulurkan tentakel lenturnya Dia pun berhasil menangkap Nap-Nap dan langsung mengangkatnya ke atas Nap-Nap yang melihat itu pun merasa lega Kemudian dia berkata Untung kamu menyelamatkan ku Stinger Flynn Terima kasih ya Aku gak tau nih gimana cara membalas kebaikanmu Mendengar hal itu Stinger Flynn pun menjawab Santai aja kawan Itulah yang dilakukan oleh seorang superhero Yaitu menolong orang Tapi kamu bisa kok membalas kebaikanku Dengan menerima laser gun blaster ini Mendengar hal itu Nap-Nap pun berkata Aku sih cuma basah-basih aja Stinger Flynn Kok kamu malah serius gitu sih Aku gak maulah kenal laser itu Please jangan lakukan itu Dan yang terjadi Nap-Nap yang udah bertransformasi menjadi superhero Spider-Man Dia pun kaget karena tangannya bisa mengeluarkan jaring laba-laba Nap-Nap yang takjub mulai mencoba kekuatannya itu Dia pun berayun-ayun menggunakan jaring laba-laba seperti Spider-Man Kemudian dia mendekat ke Stinger Flynn Lalu tanya ke Stinger Flynn Kenapa Stinger Flynn merubahnya menjadi superhero Mendengar hal itu Stinger Flynn pun gak bisa menjawabnya Dia pun bilang kalau yang bisa menjawab pertanyaan itu hanyalah Coach Pickle Lalu dia mengajak Nap-Nap untuk bertemu dengan Coach Pickle Beralih ke tempat Coach Pickle Di sana dia berkata Oke kawan-kawan hari ini kita berkumpul untuk membahas kenapa kalian semua berubah menjadi superhero Kalian pasti bingung dengan semua ini kan? Baiklah aku akan menjelaskannya kepada kalian Seperti yang kalian lihat kalian pasti kenal dengan monster ini Ya betul banget Dia adalah Nibler Dia adalah monster yang harus kita lenyapkan Bukan tanpa alasan Dia adalah monster yang tinggal di ruang bawah tanah ban-ban kindergarten Keberadaannya membuat banyak masalah terjadi di sini Bahkan waktu itu aja aku pernah adu mekarik dengannya Aku pernah kena toyor Meskipun akhirnya Nibler berhasil aku kalahkan Tapi aku rasa dia akan membuat kekacauan lagi Apalagi dengan tenaganya itu pasti dia akan jadi kuat Ditambah lagi entah bagaimana caranya dia bisa menemukan jalan di bawah tanah Dan dia berencana akan menuju ke tempat reaktor yang bisa memberikannya kekuatan super power Dan kalian bisa tebak apa yang akan terjadi selanjutnya Nab-Nab yang mendengar hal itu lalu menjawab Waduh berarti dia akan punya kekuatan super dan menjadi super duper OP dong Wah ngeri banget itu Kemudian Coach Pickle berkata Bener banget Nab-Nab Jika dia berubah menjadi super duper OP Udah pasti kekacauan akan terjadi Bukan cuma di ban-ban kindergarten Tapi kekacauan di seluruh dunia Kapten Fidel yang penasaran dia tanya Apa yang akan mereka lakukan sekarang Apakah akan menyelinap dan menyusul Nibler sebelum dia sampai ke reaktor itu Coach Pickle pun mengiyakannya dan benar kata Kapten Fidel Selain mencegahnya mereka juga akan menangkap Nibler Sementara Nab-Nab yang penasaran dia tanya lalu berkata Emang kenapa sih kalau dia sampai ke reaktor itu? Masa iya karena hal itu bisa bikin dunia kacau Kemudian Coach Pickle pun menjelaskan lagi Dan memperlihatkan gambaran dunia yang akan hancur jika Nibler berhasil mendapatkan kekuatannya Lalu Coach Pickle pun berkata Seperti yang kalian lihat di depan Kalian gak mau kan kalau dunia hancur seperti itu? Nah itulah mengapa aku butuh kalian Kita harus menggabungkan kekuatan untuk mencegah Nibler Dengan masing-masing kekuatan kita Kita pasti bisa mengalahkan Nibler Menenggara hal itu mereka pun setuju Akhirnya dengan kekuatan air miliknya Coach Pickle Otot supernya Kapten Fidel Lalu tentakel super elastisnya Singer Flynn Kemudian kekuatan laba-laba nab-nab Mereka pun bersiap menghempahkan Nibler di sana Mana dasar ceroboh? Bagaimana kamu bisa membuatnya kabur dengan mudah? Itu sangat berbahaya Dia masih bisa menginfeksi gelombaan Skibiri Toilet Kamu mau semua Skibiri Toilet jadi Venom? Itu dia Kita harus hati-hati dan menghentikannya segera Hei kawan tunggu aku Aku ikut Gawatnya Skibiri Venom itu ada di depan markas Skibiri Toilet Mereka semua pun berkumpul di sana Entah apa yang terjadi Jika semua Skibiri Toilet itu berubah menjadi Skibiri Venom Sementara melihat itu Skibiri Venom itu pun bersiap Untuk menyemprotkan cairan Venomnya Bagus Inilah waktunya untuk membuat pasukan Skibiri Venom Bersiaplah Kalian semua akan mendapatkan kekuatan yang sangat dasyat Sial Jangan bergerak kamu Skibiri Venom Aku gak akan membiarkan rencanamu berhasil Kamu sendiri aja udah bikin repot Apalagi ada banyak Waduh bisa-bisa kacau dunia persilatan Aku datang Kenapa kamu pusing ya? Kamu gak akan bisa kemana-mana lagi Oke teman-teman sekarang waktunya Habisi dia Ayo Drillman Biar aku saja yang melakukannya kawan Dari tadi aku mengejarnya Tapi berkali-kali dia kabur dan selamat Moser kayak dia yang gak bisa dibiarkan Dia harus dihancurkan Agar aliasi dan manusia aman darinya Cukup sudah kekacauan yang kamu buat Hari ini kamu akan nyenyak dari muka bumi ini Hiyaa Beres Ih lengket-lengket gitu sih Udah gitu Bau banget lagi Tapi ngomong-ngomong Kita telah berhasil teman-teman Skibiri Venom telah hancur Sayangnya Teton Kameramen salah Di sana terlihat Skibiri Venom itu berhasil menyemprotkan cairan Venomnya Hingga membuat gerombolan Skibiri Toilet berubah menjadi Venom Skibiri 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 Apa? Gerombolan Skibiri Toilet itu telah berubah Waduh gawat nih Sepertinya virus Venom itu mengenai gerombolan Skibiri Toilet Maafkan aku teman-teman Ini semua salahku Jangan ngomong gitu Berhenti nyalain dirimu sendiri Kami tahu pasti Kamu juga gak menginginkannya kan? Iya bener kata Teton Speaker Man Gak ada gunanya juga menyesali yang udah terjadi Mending kita melakukan sesuatu Jangan sia-siakan kekuatan yang kita punya Tapi bagaimana dengan aku? Aku gak berubah jadi superhero Aku juga ingin dong bertambah kuat seperti kalian Eh kok kenapa ini? Apa yang terjadi? Di sana Teton Kameramen lupa Kalau tadi badannya telah terkena cairan Skibiri Venom Hingga dengan itu dia pun mulai bermutasi DNA-nya mulai bersatu dengan virus Venom Entah apa mereka semua bisa mengalahkan Skibiri Toilet yang banyak itu Wow aku merasa sangat keren Aku merasa kuat sekarang Ayo teman-teman Tanpa menunggu lagi mereka semua pun bersiap Untuk mehempaskan Skibiri Toilet Yang lain juga memantau pergerakannya Skibiri Venom Melihat itu Teton Kameramen sangat bersemangat Untuk menjatuhkan mereka semua Ayo bergabunglah teman-teman Ayo Sementara itu di sana Skibiri Venom itu mulai meneror kota Kameramen pun harus menjadi sasaran kemarahan mereka Hahaha mau kemana kalian? Syukurin kamu gak bisa bergerak kan? Tapi tunggu aja kamu dan Skibiri Venom lainnya akan gosong kesan berpatir Ayo Teton Kameramen Baiklah Realmen aku udah siap Di bawah sana gelombang Skibiri Toilet berkumpul Di sana Teton Kameramen sedang bersiap untuk mengarahkan petirnya Ke arah Skibiri Toilet yang ada di bumi Rencananya dia pun akan menghujani Skibiri Venom itu dengan petir Baiklah ini saatnya Wah hebat kamu Bagus kawan rencana kita berhasil Eh tapi siapa yang datang ini? Sial Skibiri Venom itu hidup kembali Hei kamu Skibiri Venom Tunggu di sana jangan kemana-mana Kamu akan merasakan palu godamku ini Mawa kekayaan Bukan cuma itu Teton Speakerman dan Teton Drillman pun turun tangan Untuk menjatuhkan Skibiri Venom itu Dengan itu semua Skibiri Venom pun gak berkutik lagi Di sana dia tergulung di dalam angin topan Sementara itu Teton Kameramen pun bersiap untuk menghantamkan kembali palu godamnya Apakah Skibiri Venom itu akan hancur dengan cara ini Atau justru semakin kuat Dan yang terjadi Tiba-tiba petir menyambar mereka semua Yang membuat mereka semua pun kehilangan kekuatan Venom mereka Waduh kekuatan super kita hilang nih Kita jadi Titan biasa sekarang Iya aku rasa Itu gara-gara petir yang menyambar kita semua Hingga virus Venom yang ada di DNA kita hilang Tapi gak apa-apalah Yang penting kita semua selamat teman-teman Iya bener banget Udah gitu Skibiri Venom sepertinya telah hancur juga deh Dan misi kita telah selesai Sebaiknya kita kembali ke markas dan melapor yuk Baik jika Ayo Setelah misi itu selesai Mereka semua pun akan kembali ke markas Tapi sayangnya dugaan mereka salah Ternyata masih ada cairan Venom di tembok dan masih hidup Di sana Parpel berhasil mendekat ke arah Blue Dan rencananya dia akan melepaskan tangannya Blue Lalu menceburkannya ke dalam kolam hijau itu Tapi sebelum itu Parpel menggunakan kekuatan pikirannya Untuk membuat Blue menjadi lupa ingatan Parpel membuat Blue melupakan kejadian sebelumnya Mendengar hal itu Blue pun terkejut dan gak percaya Kalau semua itu adalah rencana jahatnya Parpel Yang kenyataannya dia adalah temannya sendiri Di sisi lain Parpel yang melihat itu pun bilang Kalau semua yang dikatakan Red adalah bohong Tapi Blue udah gak percaya lagi sama Parpel Soalnya Green dan Orange dirubah atas idenya Parpel Bukan karena si Red Akhirnya Blue pun marah Dia pun akan adu mekanik dengan Parpel Seketika Blue melesat dan membuat Parpel mental Sementara itu Red yang terlepas dari kekuatan Parpel Akhirnya jatuh dan nyemplung ke dalam kolam hijau itu Dan yang terjadi Di dalam kolam itu Red bermutasi Terlihat laser merah di dalam kolam hijau itu Dan inilah kekuatan terbaru dari si Red Dia punya kekuatan seperti Cyclops X Penny Gangs Red sekarang bisa mengeluarkan laser dari matanya Kemudian Red mengajak yang lain untuk bergabung dengannya Mereka semua pun akhirnya bersatu Blue dengan kekuatan super monster Green dengan kekuatan elastisnya Dan Orange dengan kekuatan kilatnya Sekarang mereka semua bersatu untuk melawan Parpel Seketika adu mekanik epik pun terjadi disana saat itu juga Akan tetapi hal mengejutkan terjadi Sesaat setelah laser dari Red Yang membuat Parpel terlempar ke komponen mesin eksperimen Hal itu membuat mesin itu jadi error dan rusak Akhirnya membuat Red, Blue, Green dan Orange pun harus kehilangan kekuatan supernya Dan yang terjadi Beralih ke tempat lain Pas banget mereka datang di saat yang tepat Kala itu Nibler udah ada di dekat reaktor Dan akan menjebol tembok reaktor itu Dengan segera air disemprotkan Coach Pickle Hingga membuat Nibler mundur Coach Pickle yang coba memperingatkan dia berkata Hei Nibler kamu gak akan bisa masuk ke reaktor itu Kalau kamu masih bersih keras hadapi kami dulu Mendengar hal itu Nibler pun menjawab Wah kayaknya dia gak ngerti bahasa kita deh temen-temen Itu yang dikatakan Kapten Fidel Mendengar hal itu Coach Pickle pun mengajak teman-teman supernya Untuk langsung maju menghempaskan Nibler Maju lebih dulu Coach Pickle melompat dan mendekat ke arah Nibler Tapi sayang Nibler bisa membaca gerakan itu Dan langsung menghempaskan Coach Pickle Kemudian maju Kapten Fidel yang berhasil molos dari kolong Nibler Dia yang berhasil memegang buntut Nibler berkata Hei Nibler kamu udah pernah belum kena angin topan Kalau belum pernah sekarang saatnya kamu merasakan putaran angin topanku Melihat Nibler yang terhempas lalu Nab-Nab Menggunakan jaring laba-labanya untuk menutup lubang itu Sementara Nibler yang melihat itu terlihat marah Dan akan melesat ke arah lubang itu Nab-Nab yang khawatir dia pun berkata Teman-teman bantuin aku dong Aku butuh waktu untuk menutup lubang ini dengan jaringku Bantu aku untuk menahannya Jangan sampai dia kesini Tolong woy tolong Mendengar hal itu Stingerflin pun akan membantu Nab-Nab Dengan tentakel lenturnya dia menggapai tiang-tiang yang ada di samping kiri dan kanannya Dan berhasil Nibler pun tertahan oleh Stingerflin Tapi sayang tubuh Stingerflin gak cukup untuk menahan kekuatan Nibler Berusaha memberi semangat Nab-Nab pun berkata Ayolah Stingerflin kamu pasti bisa Tahan dia sebentar lagi Aku akan menutup lubang ini sampai benar-benar kuat Tapi sayang tentakel Stingerflin itu pun akhirnya terlepas Sementara Nibler melihat kesempatan itu langsung lari menuju lubang itu Nab-Nab pun gak bisa berbuat apa-apa lagi Dan akhirnya Nibler berhasil menerobos lubang itu Melihat itu Nab-Nab pun kecewa karena dia gak berhasil menahannya Sementara teman-teman super yang lain pun khawatir karena Nibler berhasil sampai ke depan reaktor itu Tapi tiba-tiba alarm berbunyi Nibler pun terlihat kebingungan dengan yang terjadi di sana Sementara Stingerflin pun berkata Aduh kok ada alarm begini sih Apa yang terjadi Coach Pickle Siapa yang menyelahkan alarm ini Mendengar hal itu Coach Pickle menjawab Aku juga gak tau ini alarm apa Sepertinya Ban-Ban telah membuat sistem keamanan di tempat ini Tapi bener deh aku gak tau tentang hal ini Sementara terdengar suara dari pengeras suara dan bilang Kalau reaktor itu akan menutup dalam 5 menit Kemudian terlihat tutup besar di atas reaktor yang perlahan mulai tertutup Sementara Nibler yang melihat itu gak ngerti apa-apa Dan terlihat bingung Di sisi lain Kapten Fidel yang melihat itu pun berkata Waduh apa yang terjadi teman-teman Kok perasaanku gak enak nih Kayaknya tempat ini akan meledak ya Dan yang terjadi Asap tebal pun muncul disana dan menutupi ruangan itu Coach Pickle yang merasakan itu pun berkata Apa yang terjadi teman-teman Apa kita berhasil menghentikan Nibler Eh teman-teman lihat deh Kok tubuh kita kembali seperti semula ya Di sisi lain Nibler yang kesel karena reaktornya udah ketutup Dia pun berusaha untuk menendang-nendangnya Meskipun sayang tutup itu di desain khusus hingga membuatnya sangat kuat menutup reaktor itu Melihat hal itu Kapten Fidel pun berkata Haha lihat itu teman-teman Sepertinya Nibler kesel karena dia gak bisa mendapatkan reaktor itu Mereka pun akhirnya merayakan keberhasilan mereka Dengan tos bersama-sama dengan Nibler yang kesal di depan mereka Terima kasih telah menonton